Intro Sahabat Kompas.com Sumbangan untuk Ukraina dalam bentuk mata uang kripto atau kriptokurensi terus mengalir. Donasi kripto yang diterima Ukraina bahkan telah mencapai angka senilai 42 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 606 miliar rupiah. Menurut catatan perusahaan analitik blockchain, elliptic, selain dalam bentuk uang kripto, donasi juga dalam bentuk karya seni digital senilai 200 ribu dolar AS atau 2,8 miliar rupiah. Platform penukaran mata uang kripto Kuna.io mengatakan, sebagian sumbangan kripto yang diterima Ukraina telah dikonversi ke mata uang euro. Dana tersebut kemudian dibelanjakan untuk membeli atribut perlengkapan perang, seperti drone, rompi anti peluru, kacamata tahan panas, hingga bahan bakar. Menurut Kobanian, pemerintah Ukraina akan menukarkan dan membelanjakan uang hasil penukaran dari mata uang kripto yang kurang populer terlebih dahulu. Sedangkan, sejumlah kriptokuransi lain yang lebih bernilai, seperti Bitcoin dan Ether, akan disimpan karena dianggap lebih stabil. Ukraina sendiri menerima sumbangan dalam bentuk mata uang kripto macam Bitcoin dan Ethereum sejak beberapa pekan lalu, ketika Rusia melakukan invasi kepada Ukraina. Ukraina juga membuka donasi untuk mata uang kripto yang nilainya dipatok berdasarkan nilai mata uang dolar AS, yaitu United States Dollar Tether atau USTD, atau biasa disebut tether. Dilansir dari Wall Street Journal selasa 8 Maret 2022, pemerintah Ukraina juga menerima 100 jenis mata uang digital asing seperti Save Ukraina. Terima kasih telah menonton!